Selanjutnya di konsentrasi larutan kita akan belajar mengenai fraksi mol Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah komposisi zat-zat dalam larutan yang dapat dinyatakan dalam satuan fraksi mol Jadi fraksi mol itu menyatakan perbandingan jumlah mol zat A terhadap jumlah mol total zat-zat yang terdapat dalam larutan Jadi dirumuskannya seperti ini Fraksi mol A itu mol A dibagi total semua komponen Kalau komponennya ada 3 buah, 3 zat, maka ya misalkan zat A, zat B, dan zat C Maka nanti mol A tambah mol B tambah mol C Nah jumlah fraksi mol total semua komponen harus sama dengan 1 Jadi XA tambah XB tambah XC tambah EX seterusnya tergantung dengan jumlah komponennya itu harus sama dengan 1 Kita coba latihannya yuk Oke ini contoh soalnya Berapakah fraksimol benzena dalam toluena Dan toluena dalam larutan yang dibuat dari 600 gram benzena dan 400 gram toluena Yuk kita jawab Oke, disini ada benzena dan toluena dicampurkan Oke, yang ditanya adalah fraksimolnya Eh, kenapa ini? Nah, oke, kita coba Kita jawab Pertama, adik-adik harus menentukan mol masing-masing Jadi, kita cari mol dari C6H6 Kalau diketahuinya masa, ya Mol itu sama dengan masa dibagi dengan MR-nya Oh, disini gak ada ya MR-nya Oke, seperti adik-adik sudah mahir kan menghitung MR? Masih ingat? Oke, kakak ingatkan kembali Kalau misalkan ada C6H6 Berarti nanti MR dari C6H6 itu sama dengan 6 kali ARC ditambah 6 kali ARH ARC itu 12 ya Jadi, 6 dikali 12 ditambah ARH-nya 1 6 dikali 1 Ini 6 dikali 12 itu 72 ditambah 6 Jadi, MR-nya 78 Nah, adik-adik masukkan disini 600 dibagi dengan 78 Adik-adik dapat molnya itu adalah 7,69 mol Nah, sekarang kita cari mol C7H8 Oke, caranya sama Karena diketahui masa Maka mol itu sama dengan masa dibagi dengan MR-nya Masanya adalah 400 Sekarang tinggal kita hitung MR-nya MR dari Toluena Sama caranya dengan mencari MR dari Benzena Karena C-nya ada 7, berarti nanti 7 dikali 12 Ditambah 8 dikali 1 Jadi, hasilnya sama dengan 92 Jadi, adik-adik tinggal bagikan 92 Nanti hasilnya adalah 4,35 mol Nah, sekarang kita cari fraksimol masing-masing Z Yang pertama kita akan cari fraksimol dari Benzena dulu Itu sama dengan mol Benzena Dibagi Mol Benzena ditambah mol Toluena Atau akan tulis disini mol total ya Mol Benzenanya adalah 7,69 mol totalnya Berarti 7,69 ditambah 4,35 Jawabannya adalah 0,64 Fraksimol Benzena Sekarang kita cari fraksimol Toluena Nah, berapa? Bahkan fraksimol Toluena adalah Mol Toluena Dibagi Mol total Mol Toluena-nya adalah 4,35 Mol totalnya 7,69 Ditambah 4,35 Jawabannya adalah 0,36 Jadi, fraksimol Benzena-nya adalah 0,64 Sedangkan fraksimol Toluena-nya adalah 0,36 Nah, sesuai dengan aturan tadi Kan jumlah fraksimol itu harus sama dengan 1 Nah, enggak? Coba kita cek Fraksimol Benzena Ditambah fraksimol Toluena Itu sama dengan 0,64 Ditambah 0,36 Ya Hasilnya adalah 1 Betul Jadi, jumlah mol total itu harus sama dengan 1 Sip Selamat berhati Selamat berhati Selamat berhati Selamat berhati Terima kasih.